Al-Qasim kembali meluncurkan serangan ke posisi tentara Israel dalam jarak dekat. Dua tentara Israel dinyatakan tewas seusai peluru sayap militer Hamas menembus mobil musuh di tepi barat. Dengan tewasnya, dua tentara IDF itu pun semakin menambah jumlah korban dari sisi Israel selama konflik Israel-Hamas di jalur Gaza. Video detik-detik Brigada Al-Qasim menyerang tentara Israel itu beredar di telegram pada Senin 13 November 2023. Dalam video tersebut, Al-Qasim menunjukkan pasukannya mengejar satu mobil di tepi barat yang ditumpangi oleh dua tentara IDF. Setelah berada di posisi sejajar, dengan cepat Al-Qasim menembakkan peluru ke arah dua tentara tersebut. Seketika kaca mobil itu pun pecah akibat serangan Al-Qasim tersebut. Al-Qasim juga mengklaim bahwa serangannya tepat sasaran dan menewaskan dua tentara IDF. Meski dalam video sudah terlihat jelas potret mayat tentara IDF, pasukan Israel tetap membantah serangan tersebut. Mereka tidak mengakui perihal banyaknya pasukan Israel lainnya yang telah terbunuh di tangan pajurit Al-Qasim. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!